Halo guys kembali lagi di channel aku Epic di video kita kali ini kita akan tengok progres kita market fishing 30 hari di sepanjang 24 jam kita kali ini memang banyak spike yang terjadi di sepanjang 24 jam ini dan juga ada spike yang sampai 200 K jadi ya kita letak harga 100k kita tidak mau tinggi sangat sampai 200k jadi kalau ada spek sampai 200k itu bermaksud semua duplikat akan auto terjual lagi situ akan auto terjual dan ya aku rasa Zero to Hero kita guys am aku sudah jual eko nago ikon Zero to Hero jadi itu bermaksud sorry guys aku jual ada orang mau beli jadi aku jual guys memandangkan sudah ujung season jadi dah Zero to Hero kita mungkin sampai di situ sejak dan ya season depan kita akan mula fresh lagi ya kemarin gak waktu kalau tidak silap ada orang mau beli account Zero to Hero kita jadi aku terpaksa jual lagipun di ujung season dan lagipun aku tidak mau fokus dua eko untuk dijaga di ujung season nih jadi ya disebabkan nanti di ujung season semuanya reset juga jadi ya aku jual sejala dan ya itu bermaksud kita akan fokus satu ikan saja di account fishing ini dan nyatuh kalau aku mau teruskan lagi market fishing ke lepas apa nih lepas challenge kita 30 hari ini mungkin aku akan teruskan di sampai habis season lah nanti di ujung season hati baru kita claim semua pemain yang terjual di apa nih di inbox kita tapi kalau aku rasa aku mau klaim nanti di hari terakhir challenge kita market fishing 30 hari kita akan bul tim yang tim yang kita boleh buat tim yang terkuat yang boleh kita buat daripada hasil market fishing kita 30 hari ya setakat nih memang oke guys memang oke oke memang banyak spike yang terjadi dan ini yang terjual buat setakat nih guys ini yang terjual buat setakat nih kita tengok dulu memang banyak spike yang terjadi dan juga kita dapat first goal player ke spike 100k kita oke dan ya ini hari-hari yang lepas kita dapat obita disitu spike dan disini kita dapat klo kloni klonaridis namanya aku tidak tahu macam-macam sebut namanya dan ini emas pertama kita guys emas pertama kita yang spike yaitu Martin guys Martin dan disini kita ada klon duplicate ada empat duplicate terjual disitu guys dan seterusnya kita ada morsi tiga duplicate spike yang terjual dan juga kita di ada di sini aku tidak tahu macam sebut namanya ada dua duplicate terjual force it solo spike disitu dan juga baloti baloti terjual dalam ya dia start yang paling banyak duplicate yang terjual guys disini empat duplicate terjual dan ya aku dapat Josefonte daripada apa nih pek dari Atlantis dari Atlantis yang main apa nih skill game ha dan seterusnya disini macam biasa apa nih hasil bit Oke ini hasil bit yang terakhir Oke di akhir minit lah bit-bit di akhir minit ya selalunya bot akan bit di akhir akhir minit klip-klip macam begini guys Oke di sini kita tengok lagi kalau ada spike di sini goal kita ada yang terjual di sini dan juga kita ada solo spike di sini lagi Eden sted Eden sted dan juga disini sospek isko Acevedo Acevedo aku tidak tahu macam sebut semuanya Oke di sini dia Oke ini bit-bit di sini bit ini ada yang tidak terjual guys Oke di sini Solo Solo spek lagi mekon meko build up tidak tahu macam mana sebut namanya guys Oke guys it mungkin itu sejak guys di kali ini yaitu kita punya play play di kali ini dan ia memang banyak tadi subuh aku clear pemain guys dalam 1k 1k lebih 1k 500 player di inbox guys nasib ada autoclicker kita boleh santai-santai sambil autoclicker buatkan kerja untuk kita untuk clear apa main-pain yang tidak terjual dan lepas itu aku terus jual lah memandangkan lain memang kuat di waktu pagi-pagi jadi ya aku jual semua pemain balik dan di tengah hari ini lagi di tengah hari ini lagi mungkin ada lagi 1.500 player yang akan masuk di inbox dan kita clear lagi pemain-pemain itu dan kita akan jual lagi recycle balik dan kita masukkan di market lagi satu kali ya guys itulah market fishing kita buat masa sekarang ini memang banyak dan kalau kita konsisten kalau kita konsisten buat masa sekarang ini setiap hari akan ada yang terjual kalau kita konsisten dalam 30 hari akan ada spek-spek yang kita dapat mungkin kita akan berpulang mungkin berpuluh milen lah mungkin kita dapat tapi aku tidak pasti aku tidak mau pasti lagi sebab ada event-event yang akan datang lagi dan event-event yang tinggal yang akan datang ini selalunya di ujung season ini ia akan keluarkan semua event lah akan bersambung-sambung event memang tidak break yang ia akan buat oke eh ya kita main versi setekas kita main versi setek dulu Oke disini kita jumpa overall yang tinggi jadi ya itulah guys ambut masa sekarang ini kita confirm akan fokus di market fishing ini saja di ikon market fishing ini sebab ini sejak ikon yang aku ada buat masa sekarang ini kita aku sudah sudah jual aku sudah jual apa nih um Zero to Hero ikon kita sorry laga sorry aku yang terpaksa jual lagipun di ujung season harap Heka harap kamu kamu paham lah guys Oke ujung season sudah jadi tidak penting pun jadi ya mungkin yang membeli itu memang perlukan ikon untuk main jadi ya dia dia cetaku di apa ini di Facebook dan dia belilah bagi dia tuh ikon jadi ya kalau kita konsisten guys kalau kita konsisten dapat spike di setiap 30 hari setiap hari di sepanjang 30 hari kita market fishing challenge mungkin kita akan berpeluang untuk dapatkan berpuluh juta lah berpuluh juta di hari yang terakhir kita di dan juga akan ada event-event lagi yang akan datang yang akan bagi kita modal sebab aku perlukan modal untuk labur di market untuk beli pemain untuk fishing guys jadi ya buat masa sekarang ini aku memang tidak koin-koin yang untuk beli pemain-pemain yang overall yang tinggi untuk di fishing dan ya budget kita buat masa sekarang ini cukup untuk di silver saja dan kadang-kadang tuh kalau banyak aku akan naik ke 70 ke 76 77 75 buat masa sekarang ini pemain yang banyak di inbox aku 75 75 pemain ya itulah saja untuk kita fishing buat masa sekarang ini mungkin di event yang seterusnya di event yang seterusnya tidak tahu apalagi bestilka French apa nih retro up aku tidak tahu apa event kita yang seterusnya tapi memang rewet-rewet dia aku yakin memang akan ada rewet-rewet coins dan di rewet-rewet coins itulah yang kita akan ambil untuk fishing kita di market nanti mungkin kita akan mau pergi ke elit untuk fishing aku tidak sabar sebenarnya untuk naik elit fishing tapi dalam masa yang sama elit fishing ini juga dia ini am kurang efektif efektif kurang efektif dan kurang apa nih kurang mengena umpan kita di market Oke guys kita promotis itu ya dan masa ini juga aku sepatutnya apa nih upgrade aku punya pemain untuk apa nih untuk main di bersih setek mau tidak mau kita kita musti main juga guys untuk dapatkan coins untuk modal kita untuk beli pemain-pemain di market guys di sini kita dapat naik apa nih itu bisa kita dapat naik eh apa deh kita dapat naik division adu Oke division jadi ya kita memang perlukan coins untuk beli-beli pemain lagi di market tambah lagi pemain kita tambah lagi pemain kita setiap hari untuk memastikan setiap hari itu kita pasti akan jual di di setiap expired kita setiap hari memang aku target memang akan ada yang terjual di setiap hari jadi ya kalau tidak yang terjual memang 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 sakit hati lah guys memang sakit hati kalau tidak yang terjual tapi buat masa sekarang nih setiap kali expired pasti akan ada yang terjual itu memang aku WP lah aku WP bila tengok ada yang terjual lagi-lagi lebih daripada ada 10 player yang terjual setiap kali kita expired dan di sepanjang 24 jam ah macam kemarin ada sembilan spike cut yang ada dan ya memang aku gembira bila tengok tuh dan itu tambah apa nih itu tambah apa nih itu tambah lagi profit kita nanti untuk di ujung hari kita di ujung hari apa nih market fishing kita nanti di ujung market fishing aku akan jual semua player yang tersisa Oke aku akan jual player yang semua semua yang tersisa dan juga play play yang ada di squad kita buat masa tuh ya kita akan jual semua lepas sudah terjual semua aku akan klaim semua pakai auto-click ke dan kita akan buat tim yang terkuat yang boleh kita buat dalam hasil yang kita dapat daripada market fishing 30 hari itu jadi ya guys kita tidak buat lagi Zero to Hero sorry Zero to Hero kita tidak buat sudah jadi buat masa sekarang nih kita fokus di market fishing account kita ini sejak jadi ya guys sorry guys kita akan buka pink juga yang tersebut kita akan buka pik juga aku akan upload video juga Oke tapi kita tidak fokus untuk upgrade tim lah kita tidak fokus untuk mendapatkan apa nih play play yang bagus kita hanya fokus dapatkan koin sejak guys coins di ujung season nih sisa season ini kita akan fokus koin sejak ya guys jadi di ujung season ini kita fokus apa nih market fishing sejauh guys Oke oke guys itu sejak di video kali ini dan perkembangan yang bagus di market fishing kita 30 hari kalau berterusan macam nih setiap hari akan ada spike yang kita dapat setiap hari setiap hari expired apa nih setiap hari expired ada yang terjual jadi ya itu memberi kita peluang untuk dapatkan berpuluh juta dianti di hari yang terakhir market fishing kita jadi guys itu saja di video kali ini juga kurang di video aku yang seterusnya di seterusnya mungkin kita akan buka pik Oke situ jadi video kali ini jumpa kurang di video yang seterusnya kalau kurang baru di channel aku kurang boleh subscribe dan like video kalau korang na jadi jumpa kalian di video aku yang seterusnya this is your boy efix sign out peace sub indo by broth3rmax